Halo co-friend, jika kita melihat soal seperti ini, kita bisa langsung saja mengecahkan nilai dari range dari data di bawah ini. Nah disini kan diketahui jenis datanya itu adalah jenis data tunggal. Nah untuk mencari besar range dari data tunggal, rumusnya itu adalah nilai maksimum dari datanya itu dikurangi dengan nilai minimumnya. Nah disini dari datanya itu bisa kita lihat bahwa nilai maksimumnya itu adalah 13. Nah lalu nilai minimumnya itu adalah nilai yang terkecil berarti adalah nilai 5. Maka range-nya itu adalah, kita tulis saja disini, 13 dikurangi dengan 5, sama dengan 8. Jawaban yang tepat itu berarti adalah opsi yang A ini. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.